dengerin semuanya saya mau kasih tau rahasia kurma murah tapi enak kurma busuk atau yang sudah kadaluarsa dari pabrik-pabrik ini harus direndam formalin terlebih dahulu lalu setelah direndam formalin kita lanjut rendam ke pemanis buatan agar rasanya makin manis ya kalau kurumanya dimakan sakit perut atau batuk-batuk sedikit gak apa-apa lah namanya juga cari uang kan wah ayah alhamdulillah akhirnya sudah azan juga bisa berbuka puasa nih kamu hebat nak udah bisa puasa pul sampai maghrib padahal masih kecil ayah bangga sama kamu reja iya kamu itu harus belajar dari kecil biar nanti pas kamu dewasa itu sudah terbiasa untuk berpuasa soalnya kan puasa itu sudah kewajiban kita sebagai umat muslim hari ini kita buka puasa pakai apa ibu? hari ini kita berbuka puasanya pakai kurma ya karena berbuka puasa dengan yang manis-manis itu sunah kamu tahu gak harga kurma ini berapa reja? kurma ini harganya 50 ribu isinya cuma 20 biji mahal juga ya iya ibu kira kurma itu harganya murah enggak dong bu kurma kan diimport langsung dari arab makanya harganya mahal sekarang ayo kita makan kurmanya wah ayah kurmanya enak sekali iya sebentar sebentar ayah mau buka pintu dulu ya kayaknya ada tamu deh di depan poi pak ini udah waktunya bayar kontra kan nih malahan udah lewat 3 hari nih pokoknya saya mau hari ini juga dibayar lunas 500 ribu aduh maaf bu tapi untuk sekarang saya belum ada uang bu setiap saya tagih pasti aja gak ada uang terus kapan dong kamu ada uangnya saya juga gak tau bu saya belum bisa ngasih waktunya soalnya saya juga kan belum ada uang ya sudah kamu saya ngasih waktu 2 minggu ya kalau kamu belum bisa bayar juga kamu angkat kaki dari rumah ini iya iya bu saya usahakan ada ya tapi saya mohon bu jangan usir saya kalau kami gak tinggal disini terus kami tinggal dimana lagi bu itu bukan urusan saya pokoknya kamu harus bayar kalau enggak ya pergi dari sini ya Allah bukakanlah pintu rezeki untuk ambamu ini amin hui bayar hutang lu sekarang aduh maaf pak saya belum punya uang halah gak punya uang mulu rasain ini tuh mampus lu aduh sakit aduh gue kasih waktu lu sebulan buat lu lunasin semua hutang-hutang lu kalau lu masih belum bayar juga gue brak abrik rumah lu ini ayah ibu reza pamit ke sekolah ya ibu semangat nyuci baju tetangganya ayah semangat muli manggul berasnya kamu juga yang semangat ya sekolahnya biar nanti bisa jadi anak yang sukses dan bisa mengangkat derajat ayah dan ibu yaudah ayo ayah kita berangkat sekolah reza takut kesiangan iya iya ayo sayang ibu ayah sama reza berangkat dulu ya bu semangat ya bu ngulih nyucinya iya ayah ayah juga semangat ya manggul berasnya alhamdulillah kerjaan hari ini selesai juga pak 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 sini pak iya iya juragan ada apa ya ini upah bapak hari ini pak ini juga ada sedikit pesangun dari saya tapi mohon maaf sekali pak boleh besok bapak tidak usah kerja disini lagi ya loh memangnya kenapa juragan kok saya diberhentikan sih karena saya mau merekrut saudara-saudara saya pak bekerja disini terima kasih ya selama bapak bekerja disini bapak sudah menjadi karyawan yang baik oh gitu ya juragan yaudah makasih ya juragan permisi saya pamit dulu kurma kurma adik-adik yuk kurmanya untuk berbuka puasa murah loh hanya 2000 isinya 10 biji kurma yuk silahkan dibeli wah ada yang jualan kurma udah gitu murah lagi kata ayah kan buka puasa pakai kurma itu sunnah aku beli ah kurmanya abang aku beli dong kurmanya 2000 aja oh iya deh ini kurmanya 2000an isinya 10 biji ya ini uangnya bang makasih ya ayah sama ibu pasti senang aku pulang bawa kurma bang aku pulang dulu ya makasih alhamdulillah hari ini puasa kita bisa dilancarkan ya oh iya bu ayah mau minta maaf nih ayah habis dipecat sama juragan bu apa dipecat ya terus kalau ayah dipecat nasib keluarga kita gimana mana bentar lagi lebaran lagi ibu ayah sudah jangan bertengkar lebih baik sekarang kita buka puasa makan kurma aja yuk loh kamu punya uang dari mana reja kurma kan mahal enggak kok ayah aku beli kurmanya 2000 aja dapat 10 biji oh yang bener kamu reja kok bisa sih murah banget coba sini ayah cobain dulu takutnya kurma itu kurma yang udah kadar luasa lagi om nyom 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 loh kok rasanya enak banget banget ya bahkan sama enaknya kayak kurma yang kemarin ayah beli seharga Rp 50.000 ayah harus tanya nih gimana caranya kok bisa dia jual harga murah kayaknya ini peluang bisnis nih untuk ayah besok ayah bakal nemuin deh tukang kurma yang ini nih habis juga jualan kurma ku hari ini aku pulang dulu ah mau menghabiskan uang hasil jualanku hari ini hehehe kayak ada yang ngikutin aku ya hah enggak deh perasaan aku aja itu mah itu kan ada yang ngikutin siapa sih jangan-jangan aku mau diculik lagi ya aku kabur aja ah wih pak jangan lari pak jangan lari loh kamu siapa ada apa kamu ngikutin saya maaf pak maaf saya gak bermaksud untuk mengganggu waktu bapak tapi saya cuma mau bertanya kenapa bapak bisa jualan kurma dengan harga yang murah sedangkan di pasaran kan harga kurma mahal pak ada deh rahasianya tapi maaf pak saya gak bisa ngasih tau ke bapak rahasia itu saya mohon pak saya lagi butuh pekerjaan ini saya janji pak bakal ngejual banyak kurma dengan harga yang semurah itu kamu bersungguh-sungguh ingin berjualan kurma sepertiku iya pak saya sangat bersungguh-sungguh untuk berjualan kurma itu ya sudah kalau begitu ayo ikuti saya ini tempat apaan pak kok sepi banget sih ya ini adalah tempat untuk memproduksi kurma-kurma ini lihat orang-orang di sana wah apa yang sedang mereka lakukan ke kurma-kurma itu sini aku tunjukkan cara kerja pabrik ini dengerin semuanya saya mau kasih tau rahasia kurma murah tapi enak kurma busuk atau yang sudah keada luarsa dari pabrik-pabrik ini harus direndam formalin terlebih dahulu lalu setelah direndam formalin kita lanjut rendam ke pemanis buatan agar rasanya makin manis ya kalau kurmanya dimakan sakit perut atau batuk-batuk sedikit gak apa-apa lah namanya juga cari uang kan nah pak kurma yang dikirim kesini adalah kurma yang sudah busuk dari pabrikan dan gak laku di pasaran makanya kami disini bisa menjualnya dengan harga sangat murah setelah kamu tau cara pembuatan kurmanya ini apakah kamu masih berminat untuk berjualan kurma-kurma ini pak? hmm saya akan tetap menjual kurma-kurma itu pak saya gak peduli bagaimana proses pembuatannya yang penting saya bisa menghidupi anak dan istri saya saya juga butuh uang pak untuk membayar kontrakan dan membayar utang-utang ke dep kolektor saya gak mau anak dan istri saya terus-terusan hidup susah kasihan istri saya setiap harinya harus mencuci pakaian orang lain apalagi sebentar lagi lebaran saya butuh uang banyak pak untuk membelikan anak dan istri saya baju hahaha saya jamin sih kamu akan bisa memenuhi semua kebutuhanmu itu dengan berjualan kurma kamu mau mulai berjualan kapan? saya mau mulai jualan hari ini juga pak sebagai permulaan kamu bawa 250 bungkus ya oh iya iya siap pak siap nah ini kurmanya satu bungkus harganya 2000 rupiah kalau laku semua kamu dapat 500 ribu oh iya pak yaudah kalau gitu saya langsung pergi aja ya jualan dulu permisi pak kurma 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 murah tapi kualitas gak murahan yuk pak bu alangkah baiknya berbuka puasa makan kurma karena itu adalah suna rasul ayo pak bu kurmanya murah aja 2000an wah ayah reja sekarang jualan kurma eh ibu iya nih bu lumayan buat nambah-nambah penghasilan buat beli baju si reja sama buat bayar kontrakan ini berapa satu bungkusnya pak? murah aja bu satu bungkusnya 2000 isinya 10 kurma ya bu wah murah banget ya kalau gitu saya mau beli dong 50 bungkus stok buat sebulan wah iya iya bu sebentar ya saya bungkusin dulu nah ini bu kurmanya ini uangnya jadi 100 ribu kan? iya betul makasih ya bu yaudah kalau gitu saya duluan ya pak kurma 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 murah tapi kualitas gak murahan yuk pak bu alangkah baiknya berbuka puasa makan kurma karena itu adalah suna rasul yuk pak bu kurmanya murah aja cuma 2000an kamu bapaknya si reja kan? kamu jualan kurma sekarang? bukannya dulu kamu itu kulit panggul iya nih si Piro alhamdulillah ada peluang usaha pas bulan puasa wui itu berapa kurma kamu sebungkusnya harganya? 2000 aja pak RT iya suka deh kalau ada barang atau makan murah begini yaudah saya beli 100 bungkus ya buat di masjid sama di rumah juga wah iya iya pak RT iya nah ini pak RT kurmanya jadi 200 ribu ya ini uangnya iya si Piro kita lanjut ngabur-burit lagi pak RT nanti saya minta ya kurmanya iya nanti kamu saya kasih lima ya ayo sekarang kita jalan-jalan lagi wui kamu abang-abang kurma saya sama si Piro duluan ya dadah kurma 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 murah meriah ayo pak bu kurmanya wah kurmaku laris manis aku mendapatkan uang 500 ribu hanya dalam sehari kalau begini terus kehidupan keluarga ku akan membaik nih aku harus pulang sekarang untuk memberitahu ibu hal ini bu bu ini kan uang kita udah banyak ya hasil ayah jualan 3 minggu ini udah 10 juta buat bayar kontrakan 20 bulan dan ini 10 juta untuk bayar hutang kita ke rentenir sama bunga-bunganya iya ya terus buat jatah ibu sama reja mana nah sisa semua uang ini buat ibu dan reja sekarang ibu jangan jadi kulit cuci lagi ya bu ayah gak mau pokoknya lihat ibu kecapean lagi udah ibu di rumah aja iya ya ibu juga capek sebenarnya cuma kan kalau kemarin-kemarin ibu terpaksa biar kita sekeluarga tetap bisa bertahan hidup maafin ayah ya bu kalau kemarin-kemarin itu ayah masih belum bisa jadi kepala keluarga yang baik buat ibu dan reja mulai sekarang ayah janji bakalan selalu membagiakan kalian berkat bisnis kurma ini sekarang kehidupan keluarga kita bisa berubah bu semoga secepatnya ya kita bisa punya rumah sendiri biar si reja juga hidupnya terjamin dan masa depannya cerah jangan sampai si reja kayak kita nantinya yang punya masa depan kurang baik iya ya ibu juga janji bakal ngelola uang ini dengan baik semoga ayah juga selalu sehat ya agar tetap bisa mencari uang yang banyak amin makasih ya bu sudah menemani ayah di saat ayah susah dan ayah berjanji bu kalau ayah sukses ayah akan membuat ibu menjadi wanita paling berharga di bumi ini ibu sayang ayah ayah juga sayang banget sama ibu ada yang ngetuk pintu tuh kita ke depan yuk ya ayo bu mana uang kontrakanmu jangan bilang hari ini juga masih gak ada saya udah kasih waktu 3 minggu loh tenang bu uangnya udah ada kok sebentar ya bu saya ambilkan ini bu saya bayar sekalian buat 20 bulan ya ke depan 10 juta ya nah gini dong kalau kayak gini bayarnya kan saya jadi seneng nantrakin ke kalian yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya dadah aduh papa tenggorokan aku sakit loh emangnya tadi pas buk bersama temen-temen sekolah kamu makan apa aja yang manis-manis aku cuma makan kurma kok papa kok bisa makan kurma bikin batuk-batuk ya emangnya kamu makan kurma dari mana sih aku makan kurma dapat beli dari abang-abang di depan sekolahku papa 2 ribuan aja kek kek nah kurma harganya 2 ribu aja coba papa lihat sini mana kurmanya ini papa aku punya satu bungkus lagi loh kurma harga 2 ribu isinya 10 biji bisa ya kurma semurah itu papa tenggorokan aku sakit banget papa sebentar ya papa ambilkan obat dulu nah sekarang kamu minum dulu ya obatnya nah cantik pinter obatnya habis semua makasih ya papa obatnya aku mau istirahat dulu ya papa dadah kayaknya sih ada yang gak beres sama kurma ini masa ada sih orang jualan kurma semurah itu aku harus cek ke laboratorium apa aja yang ada di dalam kurma itu kayaknya sih emang bener ada yang gak beres sama kurma ini ya setelah aku teliti juga banyak janggal yang terdapat di kurma ini dan setelah hasil lab itu keluar nanti akan kelihatan gandungan apa yang terdapat di dalam kurma itu ini hasil labnya dokter saya permisi ya walah pantesan aja anakku sampai batuk-batuk ternyata penyebabnya itu toh kurma yang terbuat dari formalin dan pemanis buatan lihat saja besok akan ku cari orang yang jualan kurma itu aku akan menyeretnya ke penjara sabar sabar ya semuanya tenang nanti kebagian kok semuanya tenang aja ayahnya reza aku jangan sampai gak kebagian ya aku mau beli 10 iya tenang aja ayahnya reza banyak kok bawa kurmanya selamat siang bapak saya dari kepolisian ingin menangkap bapak karena bapak sudah berjualan kurma menggunakan formalin dan pemanis buatan kok bapak bisa tahu kalau saya jualan seperti itu tapi pak saya gak produksi sendiri kok kurmanya saya ambil dari orang lain pak kalau geto ayo ponjokkan dimana tempat produksi korma itu setelah dari tempat eto papa harus ikut saya ke penjara ayah 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 jangan pak polisi jangan bawa ayah reza sayang ayah gak apa-apa kok ingat ya reza reza harus nurut sama ibu nanti setelah ayah pergi dari sini reza langsung pulang ya ayah janji bakal pulang secepatnya ayah 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 ini tempatnya pak polisi jangan berbohong kamu disini tidak ada jejak apapun saya gak bohong pak memang disini tempat produksinya halah gak usah banyak bohong karena kamu sudah menutupi kasus ini sepertinya kamu akan difonis dengan hukuman seberat-beratnya ayo ikut kami ke kantor polisi sial mereka pintar sekali ngilangin jejak sekarang hanya aku yang jadi kambing hitamnya aku harus menanggung semua ini anakku kenapa kamu jadi seperti ini kenapa kamu sampai menderita sakit batuk yang sangat parah jika bisa ditukar biarkan aku yang sakit jangan anakku ayah ayah juga kenapa sampai ditangkap polisi ibu harus bagaimana sekarang saudara suhendar karena adanya undang-undang perlindungan konsumen saudara suhendar telah melanggar banyak pasal dan saudara difonis total 20 tahun penjara selamat menikmati 20 tahun di penjara ayah tidak aku tidak mau disini lama-lama tidak reja ibu maafkan ayah nak selamat selamat Terima kasih telah menonton!